Aktor utama ikatan cinta Arya Saloka kembali sahabat penghargaan Silat Award sebagai aktor tersilat tahun 2023. Pembahasan ini tentu saja menjelaskan sisi lain dari Arya Saloka yang terus diterpah isu permasalahan kisah asmaranya. Lantas, seperti apa momen Arya Saloka saat dirinya dipercaya kembali memenangkan penghargaan di tahun 2023 ini? Diketahui, sebelumnya Silat Award 2023 resmi dibuka pada Rabu 7 Juni 2023 malam hari melalui Instagram at official RCTI. Aktor asal dan pasar itu masuk ke dalam kategori aktor tersilat bersama deretan aktor lainnya. Di antara yang masuk nominasi ada aktor Adli Fahirus, Fandi Christian, Rain Wijaya, dan Samuel Zilguir. RCTI mengajak seluruh fans mereka untuk vote idolanya yang masuk ke nominasi Silat Award 2023. Hanya dengan cara menyukai dan komentar unggahan tersebut lewat aplikasi RCTI+. Uniknya, komentar dari unggahan tersebut langsung dibanjiri fans pemeran Aldebaran. Sebut saja dari fans Ikatan Cinta atau Aladin. Hampir semua jawaban memilih kode yang diduduki Arya Saloka. Hingga membuat pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta itu diprediksi mendapatkan posisi tertinggi. Aktingnya yang begitu apik membuat dia mampu menyelami karakter yang diperankan. Pemeran Aldebaran itu sukses membuat penonton Indonesia ikut baper. Rupanya menjadikan karakter Aldebaran jadi tak tergantikan di hati para pemirsaannya. Saat dibacakannya pemenang aktor tersilat, semua penonton bersorak ramai berteriak setelah mengetahui jika Arya Saloka kini kembali memenangkan penghargaan World 2023. Saat menaiki panggung menerima penghargaan, Arya Saloka itu pun mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penonton dan para fans yang telah mensupport dan memberikan dukungan penuh terhadapnya. Ia pun selalu tak lupa memberikan semangat pada semua aktor lainnya dengan menyampaikan aktor itu tumbuh dengan berproses. Jadi nikmatilah prosesnya dan nikmati perjalanannya, kata Arya Saloka saat kembali memenangkan penghargaan sebagai aktor tersilat 2023. Dalam hal ini, kekopakan yang dilakukan fans ikatan cinta sudah tidak diragukan lagi. Untuk masalah prestasi idolanya, termasuk pada Amanda Manopo juga. Selain kategori aktor tersilat, RCTI juga membuka pilihan lainnya seperti sinetron tersilat yang lagi-lagi memasukkan ikatan cinta di dalam nominasi. Ada juga kategori aktris, pasangan sinetron tersilat yang sebelumnya dimenangkan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Namun kali ini tak lagi berpihak pada keduanya. Hal itu imbas keluarnya Amanda Manopo dari ikatan cinta. Sehingga membuat kedua pasangan itu terpisah dan tak masuk dalam nominasi pasangan tersilat. Meski begitu, Arya Saloka saat ini bertahan berjuang sendirian tanpa ditemani Amanda Manopo di ikatan cinta. Faktanya pemeran utama karakter Aldebaran tersebut masih dipercaya sebagai aktor tersilat.